jadi sama buahnya sama daunnya mantap jadi ini dia kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang kembali di youtube laman kebontan jadi pagi ini saya masih ngopi ngopi dulu jadi ini adalah hari kedua saya disini jadi kemarin saya membuat ini dan jadinya itu pun lumayan sore ya jadi hampir mau malam jadi gak sempat mau buat kelengkapan kayak tempat tidurnya dan lain sebagainya jadi saya bertahan seperti ini ya tidur semalam jadi cukup lumayan menegangkan tidak terlalu tenang juga ya karena khawatir di sekitar karena masih terbuka jadi hari ini saya akan coba untuk membuat tanggungnya untuk saya tidur disini lagi jadi ini adalah hari kedua dan pagi ini saya masih ngopi ngopi dulu jadi selepas ngopi nanti mungkin saya akan untuk mencari bahan material untuk saya membuat ini kawan kawan oke jadi ikuti terus kawan kawan ya jadi masih ngopi untuk menghalangkan tubuh dulu jadi saya akan mencari bahan 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 selamat menikmati 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 ya selamat menikmati 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 menambah ininya panggung untuk saya tidur ya kemudian pintu itu juga saya rubah ke samping sekarang pintunya juga sudah selesai saya buat dan masih saya gantung ke atas jadi lumayan agak lama saya membuat ini kawan-kawan karena memang agak santai ya membuatnya karena memang full satu harian di sini jadi ini udah sore jadi pas ya jadi saya akan mencari makanan mungkin ya di sekitar hutan ini siapa tahu memang masih ada nanti coba kita cek-cek tapi untuk saat ini saya masih istirahat dulu ya Oke jadi lumayan jadi inilah dia di dalamnya ya jadi sudah enak saya untuk menginap disini malam ini ya jadi ini lampu saya jadi saya ada bawa dua lampu dan ini memang lumayan awet ya jadi ini bentuk luarnya itu ada terasnya jadi itu dari pintu saya tidak ada juga anti nyamuk disini ya antisipasi Oke jadi habis ini saya mau cari makanan disini ya itu nih yang bisa saya makan lah ya oke 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 kamu katika jadi saya menemukan sesuatu ini kawan-kawannya jadi ini kalau kami disini nyebutnya ini bidau ya ini daunnya sebenarnya enak ini kawan-kawannya cuma buahnya juga bisa ya kita ambil cuma mungkin harus ditumis sekali masaknya tapi ini daunnya tua semua sih ini kita cari lagi mudah-mudahan ada kita dapatkan kalau untuk penyebutan bahasa Indonesia nya ini namanya melinjo ya kalau gak salah saya ini melinjo ini memang dia tumbuh di hutan begini secara alami kan kawan ini bisa kita manfaatkan ini dia kita ada menemukan daun mudanya nih kawan-kawan gak apa-apa sikat aja selamat menikmati selamat menikmati oke ya kawan-kawan jadi mungkin cukuplah kayaknya segini ya jadi ini akan saya tumis dan campur sama ada sosis-sosis saya kemarin ya jadi sama buahnya sama daunnya mantap oke jadi saya kembali dulu lagi ke shelter jadi masak nasi dulu ini kawan-kawan selamat menikmati 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 Jadi sekarang saya mau makan dulu Karena Sudah pastinya sudah lapar ya kawan-kawan Karena memang seharian ini Jadi saya Masak Sosis sama Daun melinjo sama ada juga buahnya Kami disini nyebutnya itu Daun bidau Jadi saya mau makan dulu Jadi pakai ini aja ya Agar praktis Jadi ini dia Kawan-kawan Mantap Pas kali ini daunnya Dicampur dengan sosis Dicampur dengan sisi Terima kasih ya akan konsumnya jadi saya sudah makan ya jadi sekarang masih istirahat-istirahat aja dulu ya udah nyelow ya ini mungkin habisnya saya mau ganti pakaian dulu karena ini udah uh nggak tahan jadi mungkin nanti saya akan coba buat api di depannya supaya lebih aman jadi masih santai dulu jadi lumayan mantap tadi daun melinjonya ya terbiasalah pokoknya kalau ditumis seperti itu memang mantap ya 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 jadi sekarang saya ngopi ngopi dulu kan kawan jadi api sudah hidup jadi sebelum tidur ada baiknya ngopi 2 2 3 aqui e selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan-kawan semuanya jadi mungkin cukup sampai disini dulu malam ini jadi mungkin kita ketemu besok pagi lagi ya jadi saya mau istirahat dulu malam ini ya karena memang udah lumayan melahkan kawan-kawan ya jadi saya udah ganti pakaian jadi tinggal tidur aja lagi oke selamat menikmati 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 Dan sudah agak tenang lah ya hati saya Tidurnya Karena malam pertama itu Memang masih melantai Jadi agak sedikit waspada Tapi sekarang sudah lumayan Nyaman untuk saya tidur Tadi malam Jadi mungkin saya mau minum-minum dulu Habis itu mungkin pulang ke rumah aja Jadi Sekitar ini pun Tengah-tengah ini gak ada bocor ya Cuma agak sedikit kesananya itu Mungkin airnya agak merembis sedikit Tapi aman lah ya Jadi saya terbangun bukan karena Kena air hujan Tapi karena memang asuara hujan Yang membuat saya terbangun pagi ini Oke jadi saya mau minum dulu Mungkin habis ini Ini mungkin saya bongkar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan semuanya Jadi saya sudah berkemas-kemas Jadi mungkin habis ini saya mau pulang Jadi Plastik ini Saya akan bawa pulang kembali ke rumah Karena Gak mungkin saya biarkan disini ya Karena mungkin ini membuat Pastinya sudah akan membuat sampah disini Jadi ini saya bongkar Saya bawa kembali Jadi terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti Perjalanan saya ya Dari hari pertama Sampai dengan hari ini Di hari yang ketiganya kawan-kawannya Jadi cukup Lumayan mengasihkan Jadi kita akan nanti Akan berjumpa lagi Di next video Jangan lupa Like-nya Comment dari kawan-kawan Saran dan masukan Serta Subscribe-nya kawan-kawan ya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Oke Jadi kita akan berjumpa lagi Nanti di next video Oke Jadi saya mau langsung bongkar Hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati